Karena cidera, Sinteyong coret Senpatinama di Laga Timnas Indonesia vs Turkmenistan. Ya dikabarkan bahwa sebelumnya Senpatinama masuk dalam daftar 24 pemain yang dipanggil pelatih Sinteyong untuk memperkuat Timnas Indonesia di agenda FIFA Matchday melawan Turkmenistan 8 September. Pertandingan melawan Turkmenistan akan dihelat di Stadion Glora Bungtomo, Surabaya. Sekuat Garuda rencananya mulai berkumpul pada Senin 4 September 2023. Namun kabar buruk datang dari Senpatinama, sang pemain batal bergabung dengan Timnas Indonesia karena mengalami cidera. Ia harus absen cukup lama akibat cidera strain otot atau tendon urat. Ia cidera di pertengahan musim Liga Norwegia. Kabar absennya Senpatinama dikonfirmasi oleh ketua badan tim nasional yaitu Sumarji. Sumarji mengatakan, Ia cidera tidak jadi datang membela Timnas Indonesia, bungka Sumarji ketika dikonfirmasi. Senpatinama lantas dicoret Sinteyong dari daftar sekuat karena mengalami cidera. Selain dia, ada tiga pemain lain yang dipanggil untuk agenda melawan Turkmenistan yang mengalami sedikit cidera. Mereka adalah Dimas Rajat, Yance Sayuri, dan Yaakob Sayuri. Namun ketiga pemain itu tetap merapat ke Surabaya dan telah bergabung dengan rombongan Timnas Indonesia. Di level klub, Senpatinama pun menjadi andalan Viking FK. Dia tercatat sudah mengemas 23 pertandingan di berbagai kompetisi musim ini. Senpatinama turut menyumbang satu gol dan empat asis untuk Viking FK. Pemain 25 tahun itu tampil hampir tak tergantikan di sektor fullback kiri Viking FK. Terima kasih telah menonton!